Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Atap Travelling Oke sebelumnya saya ingin ucapkan minal aizin warpa izin mohon maaf lahir dan batin Dan mungkin langsung saja ya tanpa panjang lebar Di kesempatan hari ini saya ingin membagikan rute menuju Taman Mini Indonesia Indah Dari daerah Rangkas Bitung menggunakan KRL dan bus Transjakarta Oke langsung saja perjalanan ini saya mulai dari stasiun KRL Rangkas Bitung Dan selanjutnya nanti kalian akan transit di stasiun Tanah Abang Nah sebelumnya itu kalian akan melewati 19 stasiun Di antaranya yang pertama tadi Stasiun Rangkas Bitung Citeras, Maja, Cikoya, Tiga Raksa, Tenjo, Daru, Cilejet, Parung Panjang, Cicayur, Cisauk, Serpong, Rawabuntu, Sudimara, Jurang Mangu, Pondok Ranji, Kebayoran, Palmerah, dan Tanah Abang Waktu tempuh dari stasiun Rangkas Bitung ke stasiun Tanah Abang itu sekitar 50 menit Dan untuk jadwal keretanya itu banyak ya per 15 menit Jadi kalian tidak usah khawatir apabila kalian ketinggalan kereta Untuk kalian yang berdomisili di daerah sekitaran stasiun yang tadi saya sebutkan Mungkin video ini dapat kalian jadikan juga ya Atau bisa kalian pakai juga apabila kalian ingin menuju ke taman mini menggunakan KRL Dan disini saya informasikan Untuk bisa menaiki KRL ini kalian tidak bisa menggunakan Wakes ya Pembayarannya itu bisa menggunakan kartu multi trip Bisa juga menggunakan kartu e-money dari berbagai jenis bank Dan bisa juga menggunakan beberapa aplikasi Setelah sampai Tanah Abang Kereta ini akan berhenti dan akan mengakhir perjalanannya Cuma sampai stasiun Tanah Abang Dan disini kalian turun Lalu kalian berpindah jalur ya Ke arah kereta yang jurusan Manggarai, Bekasi, dan Cikarang Nah disini kalian akan terhubung menggunakan atau menaiki eskalator dan jembatan Setelah kalian berada di atas Disini kalian belok ke arah kanan ya Ke arah jalur nomor 3 Yaitu ke arah Manggarai Disini pun kalian turun menggunakan eskalator Jadi kita pindah rangkaian kereta Disini kalian jangan sampai salah naik kereta ya Apabila kalian masih bingung Pada saat nanti kalian berada di Tanah Abang Kalian bisa menanyakan kepada beberapa petugas Yang standby di area stasiun Dan disini pun sangat banyak sekali papan petunjuknya Nah disini di area pera nomor 3 Disini kita tinggal menunggu datangnya kereta saja Dan ini keretanya sudah datang Kereta ini menuju ke daerah Cikarang Disini kita langsung naik saja ya Selanjutnya setelah kalian naik kereta jurusan Cikarang Nanti kalian turun di stasiun Manggarai Nah jarak antara stasiun Tanah Abang ke Manggarai itu Sekitar 15 menit Dan kalian akan melewati 5 stasiun Yang pertama tadi stasiun Tanah Abang Lalu stasiun Karet Stasiun BNI City Stasiun Sudirman Dan stasiun Manggarai Setelah sampai di area stasiun Manggarai Disini kalian langsung turun saja Nah di area lantai 1 ini Kalian naik terlebih dahulu ke area lantai 2 Nah untuk bisa naik ke area lantai 2 nya Kalian bisa menggunakan eskalator Lift dan tangga biasa Disini saya menggunakan tangga biasa Untuk menuju ke area lantai 2 Nah di area lantai 2 ini Merupakan area persimpangan dari berbagai arah ya Disini ada juga beberapa papan petunjuk Dan ada juga beberapa petugas Nah selanjutnya setelah di lantai 2 Kalian naik ke area lantai 3 Naik kereta ke arah Bogor Nambo ataupun Depok Keretanya itu berada di jalur 11 dan 12 Setelah itu kalian langsung saja Naik ya menuju ke lantai 3 Nah setelah kalian berada di lantai 3 Disini merupakan area dari Kedatangan atau area untuk menunggu kereta Nah disini itu ada 2 jalur ya Mengarah ke Bogor Disini ada beberapa kereta Dan kalian tinggal menanyakan saja Ke petugas kereta mana Yang akan datang terlebih dahulu Dan yang akan berangkat terlebih dahulu Dan keretanya sudah datang Kereta ini mengarah ke arah stasiun Bogor Nah selanjutnya kalian disini Langsung naik saja ya Nah lalu apa selanjutnya Setelah kalian naik kereta jurusan Bogor Dari stasiun Manggarai ini Kalian nanti akan turun di stasiun Cawang Nah dari stasiun Cawang Oh maaf dari stasiun Manggarai Ke stasiun Cawang itu Hanya melewati 3 stasiun Yaitu stasiun Manggarai Tebet dan Cawang Dan waktunya itu sangat singkat ya Sekitar 5 sampai 7 menit Jadi jangan sampai terlewatkan Karena jaraknya pun tidak terlalu jauh Ada pun tarif KRL dari stasiun Rangkas Bitung Ke stasiun Cawang itu Hanya sebesar 9.000 dan memerlukan waktu Sekitar 1 jam 20 menit Nah setelah sampai di stasiun Cawang Disini kalian turun dan melanjutkan Dengan bus Transjakarta Nah di area pintu keluar stasiun Cawang ini Ada 2 pintu keluar ya Disini kalian bisa lurus Dan bisa juga belok ke arah kanan Tetapi kalau ke arah kanan Kalian terlebih dahulu disini Harus menyeberangi rel kereta Selanjutnya disini merupakan pintu keluar Dari stasiun KRL Cawang Tidak jauh dari pintu keluar KRL stasiun Cawang Disini langsung terhubung Ke area halte bus Transjakarta Nah disini langsung dihubungkan dengan Eskalator Setelah naik eskalator Disini kalian berjalan kaki beberapa meter Menuju ke atas Ke area persimpangan Nah setelah kalian berada di atas Disini kalian jangan lurus ya Kalau lurus itu ke area stasiun LRT Cikoko Atau ke area stasiun kereta LRT Disini kalian belok ke arah kiri Nah jadi kalian itu masuk ke area Bus Transjakarta Itu belok ke arah kiri Bus Transjakartanya itu Areanya berada di bawah Nah selanjutnya kita disini turun ke bawah Disini kalian bisa menggunakan lift Dan bisa juga menggunakan tangga biasa Nah ini merupakan area dari Halte Bus Transjakarta Dan yang ada di seberang jalan itu Merupakan area dari stasiun kereta LRT Nah disini kita tinggal menunggu saja Kedatangan busnya Pintunya itu Pintu F berada di ujung ya Atau di pojok Disini terdapat papan Petunjuk Namanya itu Taman Mini Busnya itu kodenya 7D Dan warna busnya itu Rata-rata berwarna putih dan biru Nah tidak lama kemudian Busnya pun datang Kodenya 7D Dengan jurusan Taman Mini Tegal Parang Tarifnya itu Rp3.500 Dan untuk bisa naik bus ini Kalian bisa menggunakan kartu Multi Trip Yang biasa digunakan untuk naik KRL Bisa juga menggunakan kartu E-Money Dari berbagai macam bank Bisa juga menggunakan kartu Jack Tlingkau Dan beberapa aplikasi Dari halte Bus Transjakarta Cawang tadi Selanjutnya kita turun di halte Pintu 3 Taman Mini Waktunya itu sekitar 20 menit ya Dan melewati beberapa halte Di rute bus Transjakarta ini Kalian tidak akan melewati Area kemacetan yang sangat berarti Karena bus ini rutenya melewati Jalan Tol Kalau tidak salah Tol Jagorawi Dan nanti pada saat kalian naik Bus Transjakarta ini Kalian turunnya di halte Taman Mini Pintu 3 Jangan turun di halte Taman Mini Pintu 1 dan 2 Karena di halte Taman Mini Pintu 3 Merupakan Halte yang sangat dekat Dengan pintu masuk Taman Mini Dan nanti pada saat kalian arah pulang Kalian pun bisa menggunakan Atau bisa naik Bus Transjakarta 7D ini Dan turun di halte Cawang Cikoko Jadi total biaya Yang kita keluarkan Dari pertama naik kereta Dari Rengkas Bitung Tadi itu Rp9.000 Dan naik Bus Transjakarta Itu Rp3.500 Jadi totalnya itu Rp12.500 Dengan jarak tempuh Atau waktu yang diperlukan Sekitar 1 jam 40 menit Oke setelah kurang lebih Menempuh perjalanan Sekitar 20 menit Busnya sudah sampai Di area Halte Taman Mini Pintu 3 Nah di area Halte Taman Mini Pintu 3 ini Kalian langsung turun saja Dan berjalan kaki Hanya beberapa meter saja Dan mungkin Sekian ya Review singkat ini Apabila ada yang ingin tanyakan Kalian bisa berkomentar Di kolom komentar Nanti insya Allah Kan saya jawab dengan baik Dan benar Mohon maaf Apabila masih banyak kesalahan Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya